Pada pembukaan Kongres keempat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Presiden Joko Widodo mendorong sikap nasionalisme dalam setiap lapisan masyarakat, khususnya pada masa globalisasi saat ini. Menurut Kepala Negara di zaman serba cepat ini, konsekuensinya dunia diwarnai dengan kompetisi super ketat atau hiperkompetensi. Oleh karena itu, satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan adalah memenangkan kompetisi, baik dalam negeri maupun pasar global. Presiden mendorong agar Indonesia bisa unggul dari negara lain dan mampu melalui negara lain dalam dunia yang semakin kompetitif. Untuk memperjuangkan kedaulatan, Indonesia harus berwatak trendsetter, bukan watak follower. Presiden menilai, melalui cara-cara baru dan melakukan inovasi, Indonesia dapat mendahului negara-negara maju. Oleh karena itu, kedaulatan harus diperjuangkan dengan inovasi, harus diperjuangkan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Revolusi industri jilid keempat telah mendisrupsi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pandemi COVID-19 telah memaksa dunia untuk berhenti sebentar dan harus mengembangkan cara dan normalitas baru. Dua, disrupsi ini harus kita manfaatkan sebagai peluang. Ini ada peluang. Tadkala dunia berhenti sejenak, kita harus tetap maju bergerak. Tadkala dunia lockdown, di mana-mana kita dengan teliti, mengendalikan pandemi dan ekonomi harus digerakkan secara hati-hati. Presiden berharap, kontribusi Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dalam berbagai arena kepemimpinan Indonesia dapat melahirkan pemikiran-pemikiran bagi kemajuan bangsa, menguatkan ikatan, dan melahirkan gagasan-gagasan untuk menghadapi tantangan global, hingga merumuskan strategi besar dalam membangun negara yang berkarakter Pancasila. Saya mengharapkan kontribusi Persatuan Alumni GMNI dalam berbagai arena kepemimpinan Indonesia, melahirkan pemikiran-pemikiran yang progresif, melahirkan pemikiran-pemikiran bagi kemajuan bangsa, menguatkan ikatan dan melahirkan gagasan-gagasan untuk menghadapi tantangan global, dan merumuskan strategi besar dalam membangun negara yang berkarakter Pancasila. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Kongres Keempat Persatuan Alumni GMNI Tahun 2021 saya buka hari ini. Merdeka! Terima kasih telah menonton!